PASM Makassar jalani laga persahabatan melawan Persi Goa. Laga tersebut sebagai rangkaian uji coba sekaligus peresmian penggunaan Stadion Kale Goa sebagai venue latihan PASM. PASM Makassar melakoni laga persahabatan dengan Persi Goa di Stadion Kale Goa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa pada Senin sore. Sebelum laga dimulai, CEO PASM Makassar Munafri Arifudin serta Bupati Goa Adnan Puriktaiksan melakukan seremoni peresmian penggunaan Stadion Kale Goa sebagai venue latihan PASM dengan menendang bola ke arah Gawang. Dalam laga uji coba 2x25 menit, skuad asuhan Bernardo Tavares berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 4-0 atas tim Liga 3 Sona Sulsel tersebut. Gol-gol kemenangan PSM dicetak oleh Victor Detan dan pemain seleksi Donald Bissa yang membukukan hat-trick. Pada laga ini, pelatih asal Portugal Bernardo Tavares menurunkan para pemain pelatisnya, yakni Ragli Asrul, Ricky Pratama, dan Edgar Amping, serta beberapa pemain lainnya. Bukan hanya itu para supporter PSM Makassar tampak antusias menyanyikan yel-yel dari arah tribun penonton. Guna menyemangati skuad Juku Eja tersebut. Pas jam lakoni laga uji coba, PSM Makassar melanjutkan latihan perdana di Stadion Kale Goa. Rusmawan Dirara, Selebes TV